Pemirsa kebakaran hebat melanda rumah dinas perhutani di Kabupaten Bojonegoro selasa dini hari. Besarnya kobaran api hingga mencapai tinggi 3 meter membuat warga sekitar panik tanpa mampu berbuat banyak. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terekam kamera ponsel warga, si jago merah mengambuk rumah dinas perhutani RPH Sugihan, BKPH Tretes, KPH Bojonegoro. Tepatnya di Desa Gedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro selasa dini hari tadi. Bangunan berbahan kayu dan papan ini terbakar hebat beserta seluruh perabot rumah tangga yang tersimpan di dalamnya. Besarnya kobaran api mencapai tinggi 3 meter menimbulkan kepanikan warga. Kondisi ini diperparah dengan minimnya sumber air, sehingga warga tak mampu berbuat banyak untuk melakukan pemadaman. Belum diketahui secara pasti pemicu kebakaran, namun diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Api baru berhasil dipadamkan setelah dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Ya, jadi kebakaran itu terjadi di Susun Sugihan, Desa Gedung Sumber, Kecamatan Temayang. Yang terbakar itu fasilitas perumahan milik berhutani. Dia berumah dari bahan kayu, kemudian peristiwanya Dinas Damkar menerima laporan pukul 4.46 kemudian sampai lokasi pukul 5.00 dan berhasil dipadamkan pukul 1 jam setengah kemudian. Sementara karena tidak ditemukan dari sumber yang berasal dari aktivitas di dapur, kemungkinan besar karena kegagalan fungsi kelistrikan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah.